Pemirsa pemuda yang menganiaya seorang balita hingga meninggal dunia di Sleman, Yogyakarta resmi menjadi tersangka. Penganiayaan ini terjadi hanya karena tersangka yang merupakan kekasih ibu korban kesal. Lantaran korban sering buang air kecil di celana. Polres Sleman, Yogyakarta menetapkan JRT pemuda 26 tahun sebagai tersangka penganiayaan seorang balita hingga meninggal dunia di kawasan Sendang Agung, Minggir, Sleman 8 Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan motif penganiayaan ini di picu tersangka yang merupakan kekasih dari ibu korban ini, kesal lantaran korban sering mengompol dan buang air di sembarang tempat. Kadang masih suka ngompol, terus kadang juga mungkin buang air sembarangan, jadi menyebabkan si pelaku merasa risih ataupun marah, sehingga melampiaskan mungkin perbuatannya ataupun merasa jengkelnya kepada penganiayaan. Menurut keterangan si tersangka, kalau untuk bentuk penganiayaan dilakukan lebih dominan menggunakan tangan kosong. Penganiayaan ini sendiri sudah sering terjadi dan tidak diketahui ibu korban. Di jasad korban ditemukan banyak luka, namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews melaporkan. Olah tempat kejadian perkara dan prarekonstruksi di gelar polisi di satu kamar kontrakan wilayah Sendang Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, menyusul meninggalnya seorang balita dengan tidak wajar. Kejanggalan yang dilaporkan oleh ayah kandung yang mendapati banyak luka di tubuh korban, kemudian ditindak lanjuti dengan menangkap satu pria yang merupakan kekasih ibu korban. Salah satu tetangga kontrakan mengaku sering melihat pertengkaran antara ibu korban dengan kekasihnya sejak menyewa kamar dua bulan lalu. Pada saat proses pemeriksaan jenazah ditemukan hal yang tidak wajar. Jenazah anak berusia 4,5 tahun ini sudah dimakamkan oleh keluarga pada 9 Agustus lalu. Kasus penganiayaan ini sendiri masih terus dikembangkan. Selain memeriksa kekasihnya, polisi juga meminta keterangan sang ibu yang mengaku tidak mengetahui jika anaknya sering dianiaya. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews melaporkan.